Kegelisahan terhadap kondisi politik menjelang pemungutan suara di respon sejumlah guru besar Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dengan membacakan pernyataan sikap. Gelombang suara dari kampus terkait pemilu yang netral juga digaungkan gabungan guru besar mahasiswa, dosen, alumni, dan aktivis Universitas Trisak di Jakarta. Puluhan guru besar Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh berkumpul di lapangan tubuh Kopelma Darussalam untuk menyatakan sikap. Mereka berpesan kepada penyelenggara negara untuk tidak memanfaatkan kekuasaan dalam kontestasi pemilu 2024. Pernyataan sikap para guru besar mengingatkan agar pemilu berlangsung jujur dan adil. Setidaknya ada tujuh poin pernyataan sikap yang dibacakan. Mereka menekankan pemerintah untuk tidak memanfaatkan kekuasaannya dalam pemilu tahun ini. Penyampaian sikap para guru besar ini kurni merupakan tanggung jawab moral atas kondisi yang ada. Gelombang suara dari kampus juga datang dari ibu kota. Gabungan guru besar, mahasiswa, dosen, alumni, dan aktivis HAM Universitas Trisakti mengeluarkan sikap di Tugu Reformasi 12 Mei depan kampus grogol Jakarta Barat pada Jumat sore. Selain berorasi, para sivitas akademika Trisakti juga menyampaikan maklumat Trisakti melawan tirani. Maklumat itu berisi tentang matinya nilai-nilai reformasi dan lahirnya tirani. Para sivitas ini juga menentang terhadap berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, khususnya Mahkamah Konstitusi, Presiden, hingga KPU RI. Mahasiswa dan aktivis juga menilai pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang tidak demokratis pasca reformasi. Lantaran, banyaknya ketidaknetralan penyelenggara pemerintah. Perjuangan itu adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Khususnya Presiden, khususnya lagi pimpinan Mahkamah Konstitusi, bahkan pimpinan KPU, mempertontonkan dengan telanjang pengkhianatan terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kegiatan orasi dan pernyataan maklumat Sivitas Akademika Trisakti berjalan tertib dan aman. Usai acara, para peserta langsung kembali ke dalam kampus. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.